Kami masih di sekitar Capitol Hill. Dan ini rumah-ruang kantor-kantor DPR, MPR ya Gaya? Kami juga sebagai anggota DPR juga di sini. Dan ya tahu lah di sini namanya dinamika politiknya kadang-kadang kan panas gitu lah. Tidak kenal waktu? Tidak kenal waktu, udah 4 jam. Nah kita tadi ngomongin tentang masalah HIV dan AIDS yang karena kebetulan dengan peringatan hari AIDS dunia yang jatuh tanggal 1 Desember dan ini masih dianggap sebagai epidemik dan PPP dan juga badan-badan dunia lain termasuk pemerintah juga sudah berjanji ya bertekad tahun 2030 itu diharapkan epidemik ini akan selesai, tidak akan menyebar lagi dinakit ini. Dan bisa ditahan sampai angkat di situ aja ya Cak. Ya nggak nambah lagi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa satu saat tidak muncul lagi penyakit yang mungkin spesies penyakit baru lah ini. Seperti sekarang aja kan ngomongnya sudah ada superbakteri Cak. Nah itulah. Itu barang-barang antibiotik, kita suka minum antibiotik, kegampangan dapat antibiotik itu di apotik-apotik kan bisa langsung dibeli. Ternyata itu malah membuat si bakterinya itu kebal. Kebal, mengalami mutasi-mutasi gitu ya waktu. Saya ingin pak kere itu nanti jadi praksasa gitu. Menarik jadi film itu. Kak Su ini kakek nonton film. Iya, imajinasi itu terlalu angin. Nah tulur kita belajar aja daripada nonton imajinasinya Kak Su kita belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. Ice skating is a popular winter activity around the world. In places where it gets cold enough to have ice. Here's an American English idiom that relates to ice skating. Oh, I'm thinking about calling in sick to work. I just don't feel well. But I've already missed a few days this month. Well, you don't want to miss too much work. You could be skating on thin ice with your boss. Skating on thin ice means you are doing something that could get you into trouble. The expression comes from skating outdoors in the winter on a frozen lake or pond. Skating on ice that is too thin is dangerous. In this example, missing too much work could get you into trouble. And that's English in a Minute. I just wanted to follow And in that I love it. Just夜ak. Angkatan darat India mencatatkan diri di Guinness Book of War Records setelah 58 Prajudetnya berhasil mengendarai satu sepeda monster bersama. Rekor terbanyak dipecahkan tahun 2013 dengan 54 orang pengendara Juga oleh tim Angkatan Darat India Para prajurit berlatih keras selama 6 bulan Termasuk diet ketat untuk mengurangi berat badan Serta ilmu meringankan tubuh Gak dilatih ilmu memungkretkan alaksi santah Anjing polisi di Alabama menjadi bintang internet Bukan karena melumpuhkan penjahat Ataupun menyelamatkan kucing dari got Melainkan ia bisa menirukan push up yang dilakukan oleh dua anggota polisi Anjing bernama Nitro ini sejak masih kecil memang punya hobi mantuk-mantuk Kalau ada orang push up Dan saat menginjak dewasa ia terbiasa mengikuti gerakan push up Video anjing push up berdurasi 7 detik ini Sebenarnya bagian dari kampanye Untuk mengingatkan orang supaya jangan meninggalkan barang berharga di mobil Dan juga jangan lupa mengunci mobilnya Lek nantok video asu push up Is eso malah lalingunci mobil Masih tentang anjing di sebuah bandara Philadelphia Seekor anak anjing ditugaskan Atau tepatnya dipaksa untuk menghibur penumpang yang letih saat mudik Thanksgiving kemarin Penumpang ataupun keluarga yang menunggu boleh mengelus-ngelus Ataupun memeluk anak anjing yang dilatih untuk menampilkan wajah ingin disayang ini Soalnya disambut bayi uloh kobra Isau melayu kaberek Nah telur tidak terasa sudah setengah jam menemani sampean Kita ngobrol-ngobrol membahas tentang masalah AIDS dan HIV juga Karena ini juga menyangkut peringatan hari AIDS dunia Yang jatuh pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya ya Jadi tetap waspada tapi jangan sampai takut Jangan sampai fobia Dan jangan takut untuk tanya Dan menghilangkan stigma-stigma yang sebenarnya itu berbahaya Justru stigma-stigma itu lebih berbahaya daripada penyakitnya sendiri Jadi kalau sudah bisa menghilangkan itu Sudah paling tidak ikut berpartisipasi untuk mencegah penyakit ini Mencegah dan menghilangkan suatu hari nanti Nah kalau dulur punya pertanyaan, saran, atau ingin berbagi cerita Bisa langsung kirim ke email kami di warung at voanews.com Atau di Facebook dengan rekan terkunci Warung VW Aku Kak Supri Dan kuning jini di belakang kamera ada Cak Rio Nyungan ramai dulu sampai ketemu lagi minggu depan ya